Dari dulu Faizhar, saya ketika menyimak video Faizhar mengkritik kita, eh Jang, lu bangga-banggain sanat buku ini? Kenapa lu diam aja? Lu bangga-banggain sanat Samsul Ma'arif? Lu, Samsul Ma'arif dikritik sama Faizhar, lu diam-diam aja. Kamu dapat uang-uang yang cukup semakin menelanjangi para kebun-bun. Kamu maksat dan siapapun yang ganggu ini untuk membongkar-bongkarin, kita akan urusan dengan saya. Tuh, ya kan? Walaupun ada beberapa yang tidak sependapat, tapi untuk hal-hal yang sependapat, kita saling dukung ya? Sekarang anda sebutin nama hujang, su-ro-ro-ro, si hujang busuami. Kalau si hujang busuami masih bisa membedah kita bini, lima halaman, di halaman yang saya tentukan, saya cip tangan, si hujang busuami. Saya bagi bang, sang putra alam, tang 5 tinggi laskar lembah maya, siap menunggu kehakiran 24 jam persen, dan seluruh kroni-kroni. Apakah si masel? Hujang itu jujur. Di depan layar bikin konten settingan, dikatakan jujur, samsung ini serah, oh cuma beda casing doang. Assalamualaikum Sobat Islam, panas tantangan terbuka mahesa kepada Kang Ujang Bustomi, usai kisru soal kitab yang bermuatan sihir, yang dibongkar Ustadz Faisar sebelumnya, hingga para ahli kitab ikut angkat bicara terkait hal kitab tersebut. Tantangan yang akhirnya tertuju kepada Kang Ujang Bustomi, yang mendukung sepak terjang Marsera Dipa, untuk membongkar praktek penipuan yang menggunakan trik sulap dalam operasinya. Hingga dukun asli mbah gimbal yang sama-sama satu kem bersama Marsera Dipa, dalam acara The Master dulu, kini menyerang balik seorang pesulap merah, dan siap duel dengan Marcel dalam dunia sulap dan trik, hingga menyampaikan Marcel akan menangis pada masanya nanti. Selengkapnya, mari kita bongkar, dengan menyimak videonya sampai selesai, agar tidak salah paham. Dan kamu dapat ruang-ruang yang cukup, untuk semakin menelanjangi para kebondokan. Kamu baksa tadi, Marcel. Ingat, Marcel ya. Aku mbah gimbal siap menantang kamu dalam hal apapun. Inilah mbah gimbal sang putera alam, yang akhirnya turun tangan, hingga menantang duel adu kesaktian trik sulap dengan Marcel Radipa. Mbah gimbal yang menyampaikan bahwa ada masanya, Marcel akan menangis, dan ingat lidahmu adalah harimaumu. Kamu jangan sok-sokan karena saya seorang dukun. Kamu belum jadi dukun karena cuma selepal pesulap, dan bagiku kamu hanya pesulap kacangan. Kamu mau pamer ilmu dan trik sama aku? Ayo kita duel dengan dunia sulap, kita duel dengan dunia trik. Saya mewakili seluruh dukun Indonesia yang tidak suka dengan ocehan seperti itu, yang tahu betul seluk-beluk seorang dukun. Jadi, tidak semua dukun seperti yang kamu sampaikan, dan kamu sudah menelanjangi perbuatan dukun, seolah dukun ini hal yang sangat tabu di mata masyarakat, hingga mengurangi rejeki mereka. Janganlah kamu mengumbar-umbar cocokmu seenaknya kesana-kesini dengan bangganya tegas bagi Mbah. Marcel, saya sekarang bukan mewakili seorang pesulap, tapi saya mewakili seluruh dukun Indonesia yang tidak suka dengan ocehan seperti itu. Boleh dukun-dukun lain tidak mengurangi dunia sulap, tapi saya, aku bagi Mbah. Seorang dukun pesulap, itu juga seorang dukun yang tahu betul seluruh dukun hidup seorang dukun. Kamu sudah menelanjangi perbuatan dukun seolah-olah dukun ini hal-hal yang sangat tabu, yang akhirnya di mata masyarakat. Ini tahu nggak kamu? Mengurangi rejeki mereka. Sementara serangan datang dari Mahesa, juga kepada Marcel, hingga beda perlakuan kepada Bu Samsudin dan Kang Ujang Bustomi, yang padahal hanya beda casing belaka, hingga Mahesa menantang Kang Ujang Bustomi juga. Dan suruh turun si Ujang Bustomi, kalau bisa membedah lima halaman di halaman yang saya tentukan, saya cium tangan si Ujang Bustomi, saya tunggu selama tiga bulan buat Anda yang nyebut-nyebut nama Ujang. Jangan isinya ngedobol begini, sanatnya yang disebutin ini, kitabnya ini yang dipraktekan. Di dalam kitab ini tidak semuanya dari sini. Jangan praktek ngedobol nyebutin sanatnya ini. Ini kan kemudahan papu. Yang dimiliki sanatnya oleh Ujang Bustomi itu ini, kepada album. Yang dipraktekan itu ini, mana tanggung jawabnya Ujang Bustomi, ketika dari setahun yang lalu, kitab ini dikritik Pak Izar, mestinya tanggung jawab, kata Mahesa. Lima halaman Ujang Bustomi bisa memaparkan kitab Samsul Ma'arif, saya cium tangan Ujang Bustomi, saya akan minta maaf kepada publik, dan saya tunggu selama tiga bulan. Walau apa kata si Marcel, Ujang itu jujur di depan layar bikin konten settingan, tapi Samsudin diserang. Wong cuma beda casing doang, kata Mahesa Bantani dalam video miliknya. Sementara Kang Ujang Bustomi seperti biasanya, tidak menanggapi tanggapan Mahesa tersebut, beliau lebih banyak menyeduhkan diri dalam banyak kegiatan yang biasa dijalaninya selama ini. Siapapun yang ganggu ini untuk bongkar-bongkar, kita akan urusan dengan saya. Tuh, ya kan? Jadi kita saling, walaupun ada beberapa yang tidak sependapat, tapi untuk hal-hal yang sependapat, kita saling dukung ya. Saling dukung. Mari kita bijak dan cerdas, serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik, terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan, serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau-beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang dan malam itu, belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah Pembangunan Pondok Pesantren. Di antaranya yang terpercaya, Pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang, rekan yang wakafnya BRA 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkeriskinya, anaknya anak soleh-solehah menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun toy batun warabun wafur. Pahala terus mengalir, meski umur kita telah berakhir.